Intro Detik-detik tembakan spekulasi sniper handal TNI Porak Perandakan Upacara Gerombolan KKB Hari ini kami menjalankan misi yang tidak biasa Yang mana kami mendapatkan tugas khusus untuk memantau pergerakan sekelompok KKB Yang mana pada sebelumnya, tim kami sudah memantau untuk menemukan tempat persembunyian kelompok KKB tersebut Pada pukul 06.00, kami berangkat lokasi target yang sudah ditentukan Kami tiba di mana lokasi tersebut, dataran rendah yang dikelilingi perbukitan Yang mana lokasi ini terindikasi akan digunakan gerombolan separatis KKB sebagai lokasi upacara Kami ditugaskan untuk memantau dan menstimulasi pergerakan KKB Sementara tim Satgas khusus dari Satuan Organik bertugas sebagai tim penindak Mereka sudah terlebih dahulu mengambil posisi di sekitar pepohonan Di sebelah selatan lapangan upacara Sebelumnya mereka mengambil posisi di kaki perbukitan sebelah utara Namun atas saran saya, menjelang siang mereka bergeser ke sebelah selatan Menurut analisa saya, saat kami melakukan tembakan spekulasi KKB maupun simpatisannya yang mengikuti upacara Tidak mungkin melarikan diri melalui area terbuka Ke arah perbukitan yang jaraknya kurang lebih 1 km Mereka akan berlari menyelamatkan diri ke arah selatan Ke arah pepohonan yang jaraknya hanya sekitar 150 meter Dari lapangan upacara Pukul 7.00, kami mulai siaga di posisi pemantauan 40 menit kemudian, melalui radio Inset Gas Memberi informasi bahwa anggota KKB dan simpatisannya Sudah terlihat mulai memasuki lapangan upacara Saya sedikit terkejut, ini lebih cepat dari yang saya perkirakan Saya mengambil teropong untuk memantau lokasi Ternyata di tengah lapangan, sudah berdiri satu bendera yang berukuran cukup besar dan tinggi Saya menduga sebelum matahari terbit Mereka sudah bekerja mendirikan bendera Pukul 8.00 Dari radio Inset Menginformasikan upacara sudah berlangsung Dan siap melaksanakan rencana berikutnya Walau sesuai rencana Saya hanya melakukan tembakan spekulasi saja Saya berniat memberikan sedikit peringatan kepada KKB Dan simpatisannya Saya akan memberikan mereka suatu fakta bahwa dari jarak 680 meter Saya bisa saja mengeksekusi mereka Namun alangkah lebih baik Jika gerombolan KKB tersebut kembali ke kampung Dan tinggal bersama keluarganya Tutan Rimba bukanlah tempat yang baik untuk mereka Dan Tenipolri bukanlah musuh mereka Ukuran lebar tiang bendera Hanya separuh ukuran lebar kepala mereka Saya akan menghancurkan tiang bendera Yang disaksikan oleh kepala mereka sendiri Dengan tembakan terbaik saya Membidik tiang bendera Satu detik berikutnya Seiring tiang bendera yang patah Mereka berhamburan ke arah pepohonan Dan tugas selanjutnya adalah Tugas dari Satgas Penindak Untuk meringkus mereka Yang terindikasi ada dalam daftar DPO Mereka akan merasakan nikmatnya hidup di penjara Selama puluhan tahun Atau bahkan mungkin tak akan pernah kembali Sniper TNI temukan jalan tikus KKB Hanya sekali bidik Delapan pengacau tumbang di tinguan sungai Melansir dari poskubang.com Nyali pasukan TNI Polri Di Papua patut diacungi jempol Seperti halnya KKB Prajuri TNI Polri pun tak kenal takut Bila menghadapi maut Seperti itulah eksistensi TNI Polri Yang saat ini menjalankan tugas kenegaraan Di ujung timur wilayah Nusantara Mereka sama sekali tidak mengenal rasa takut Walaupun nyawa jadi taruhan Mereka juga tak akan mundur Bila sudah berada di Medan Laga Ibarat kalah senjata sudah dipanggul Pantang mundur walau sejengkal Itulah komitmen yang terpatri dalam benak mereka Mungkin karena itu Sehingga Prajuri TNI dan Polri Akan sangat bangga bila bertugas Di daerah bergolak seperti Papua Papua merupakan bagian dari wilayah Kesatuan Republik Indonesia Tapi daerah itu penuh dengan pergolakan Pergolakan tersebut dilakukan oleh Sekelompok orang bersenjata Dengan tujuan tertentu Bahkan demi tujuan itulah Pelompok kriminal bersenjata tersebut Melancarkan berbagai aksi Dengan mengabaikan aspek kemanusiaan Lantaran tindakan KKB telah melampaui Ambang batas toleransi Sehingga TNI Polri pun diterjunkan ke Papua Seiring tugas utamanya menjaga Kedaulatan negara Maka Prajuri TNI Polri Mengambil peran itu demi tegaknya wilayah NKRI Atas dasar itulah Maka apapun upaya akan dilakukan Aparat berseragam loreng Demi harkat dan mertabat bangsa Indonesia Salah satunya adalah menerjunkan Anggota ketengah hutan belantara di Papua Sebagaimana video yang kini viral di media sosial Pada video tersebut Tampak dari kejauhan sebuah helikopter Terbang pada ketinggian Di wilayah pegunungan Tak disebutkan pada wilayah mana helikopter itu berada Tak diketahui pula Kapan momen itu terjadi di pegunungan Papua tersebut Namun setelah menggapai target Dari helikopter itu terlihat beberapa personel Berpakaian hijau terjun menggunakan tali Tak lama berselang Helikopter pun berlalu tanpa ada insiden penembakan Kelompok kriminal bersenjata di bumi cenderawasi Penerjunan aparat berseragam loreng Pada titik tersebut ternyata bukan tanpa pertimbangan Pasalnya Setelah berada di hutan belantara Mereka pun langsung menunaikan tugas Lantaran tenggat waktu yang diberikan sangat mepet Para prajurit TNI pun bekerja dalam target yang tinggi Di sela-sela kesibukan menyiapkan pos darurat Mereka pun mencoba memantau pergerakan ke KB di tengah hutan Tak dinyana Teropong yang digunakan itu menangkap aktivitas Sekelompok orang di kejauhan sana Kelompok tersebut ternyata bukan warga biasa Sebab mereka membawa senjata Dengan pergerakan yang relatif cepat Detik demi detik Keberadaan kelompok separatis itu terpantau jelas Pada kamera pengintai milik TNI tersebut Saking pekanya Teropong itu mampu menangkap jumlah anggota Yang sedang bergerak di tengah hutan itu Kelompok tersebut adalah KKB Dengan delapan personel Mereka bergerak sambil bernyanyi Sebagaimana kebiasaan warga Papua pada umumnya Saat itu anggota kelompok separatis tersebut Sama sekali tak menyadari Kalau gerak-geriknya telah tertangkap Teropong TNI Apalagi pengawasan tersebut bukan oleh anggota biasa Melainkan sniper andalan pasukan loreng kebanggaan Indonesia Olehnya Mereka terus berjalan hingga akhirnya mendekati titik Dimana aparat TNI telah siaga Titik tersebut berada tak jauh dari tepi kali Titik itu bukan di atas tanah Melainkan di atas pohon Lontaran posisinya tak terhalang oleh lebatnya pepohonan Sehingga sniper TNI pun leluasa menangkap gerak-gerik anggota KKB Dan ketika kelompok separatis tersebut telah berada di tengah sungai Sniper TNI pun mulai menunjuk kebolehan Hanya dengan dua butir amunisi yang diarahkan ke target Dua anggota KKB jatuh tersungkur Sementara enam personel lainnya Berhamburan ke dalam hutan Lontaran kesulitan mencari arah datangnya suara tembakan KKB pun membutuhkan waktu untuk senyap dibalik lebatnya pedaunan Namun ibarat untung tak dapat diraih Malang tak dapat ditolak Itulah yang dialami kelompok separatis tersebut Dengan siasat yang tak terduga Dari personel TNI Kelompok itu pun dihabisi tanpa sisa Dari video yang viral di media sosial Tak diperlihatkan kondisi terakhir kawanan pengacau keamanan tersebut Tak diperlihatkan pula situasi terakhir di lokasi kejadian Yang ada hanyalah situasi tentang beratnya Medan di Papua Dan ditembusi TNI Polri siang pun malam Sekian dan terima kasih Jika ada salah kata kami mohon maaf Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe